Kembali lagi di tutorial dan cara setting dari channel ini Di depan sini sudah ada Timex seri TW5M51900 Iya, modelnya itu jam tangan ini dual time Jadi ada digital sama analognya juga Untuk fiturnya, dia ada stopwatch Untuk stopwatch mulainya pake start, pause, dan reset Terus selanjutnya ada jam Ini displaynya jam yang pertama ya Ada hari, kemudian ada bulan, tanggal, jam, menit, dan detik Di sini ada analem sama cim Ini untuk lampunya dari sini, warnanya hijau Setting jamnya, kalian tekan gini terus Sampai kerip-kerip kayak gini Untuk nextnya pake ini, ini buat nambahin angkanya Next lagi kita ke menit Setelah menit kita ke bulan Ini bulannya Setelah bulan kita ke tanggal Setelahnya ada hari Setelah hari, udah kalian tekan ini lagi Nah, untuk analognya, kalian settingnya pake yang ini Jadi pake detik, pake crown yang utama yang gede ini ya Kalian tarik, terus kalian puter ke bawah kayak gini Ke atas ini Nih Kalian puter gini Terus Untuk selanjutnya Ada fitur alarm Nah, alarm ini Kalau misalnya kalian pengen di setiap jam Itu kalian aktifin notifikasinya Atau kalian dapat bunyi peringatan tit gitu Kalian aktifin fungsi CHI ini ya Yang ini kan ada indikatornya CHI Di sini ada alarm Kalian pencet terus sini Nah, ini aktif Berarti nanti kalau kalian ganti jam Itu bakal kalian dapat notifikasinya Nah, itu untuk fungsi alarmnya Ya Tuh Untuk setting alarmnya juga sama Kalian pake ini Ini buat nambahinnya Nextnya juga pake ini lagi Kalau sudah kalian tekan ini Udah, alarmnya cuma satu tok Ya Nih Jam tangannya simple Ya Bagus sih Untuk karangnya di 2.340.000 Ada logonya UFC juga Ada logonya Timex juga Eh Barangnya ready teman-teman Kalau mau kalian tinggal payah aja Di 0838-6565-8989 Bisa juga ke Instagramnya Atalangarujisul Logo marketplacenya juga bisa Di Shopee Di Tokopedia Dan ada di Bukalapak juga Sampai jumpa di review Di selanjutnya See you Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih.